Ruh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Karangan Santo Lukas, Bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendaan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, para pencinta Karmelitub, dimana saja Anda berada. Salam sehat dan salam berjumpa kembali dalam Aroma Sabda edisi yang ke-28. Pada kesempatan yang berahmat ini, saya akan memberikan renungan dalam tema Perjumpaan Yang Membawa Berkat. Hari ini, Gereja Katolik Universal merayakan Hari Raya Maria Diangkat Ke Surga atau yang lebih dikenal dengan Maria Asunta. Bunda Maria, Bunda kita sekalian adalah teladan iman dan teladan kehidupan kita umat Kristiani. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama merefleksikan tentang teladan Maria yang berbagi sukacita iman dengan saudari sepupunya Elisabeth. Dalam Injil, penginjil Lukas secara gamlang menceritakan peristiwa percakapan antara dua ibu yang berbahagia yang penuh dengan roh kudus Elisabeth dan Maria. Perjumpaan ini sungguh diliputi oleh suasana yang penuh dengan kebahagiaan iman. Peristiwa kunjung-mengunjungi yang ditampilkan oleh Maria dan Elisabeth merupakan representasi dari kehidupan kita yang hidup selalu ada bersama dengan orang lain. Kita belajar dari kedua toko ini, terutama Maria, dengan ketaatannya maka dunia diselamatkan. Dikisahkan pada perikop Injil lain mengatakan bahwa Maria tampak ragu-ragu ketika ia menerima kabar melekat Tuhan. Memang benar bahwa pada mulanya Maria merasa bingung dan ragu untuk menerima tawaran sukacita ini. Kebingungan dan keraguan Maria terungkap dalam pertanyaan spontannya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami? Pertanyaan ini muncul bukan terutama karena Maria meragukan kuasa Allah, tetapi terutama didasarkan atas kesadaran dan keterbatasan manusiawinya untuk menerima tawaran seagung ini. Akan tetapi kebingungan dan keraguan Maria itu akhirnya teratasi oleh jawaban melekat Tuhan. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Inilah jawaban sekaligus jaminan dari pihak Allah kepada Maria. Dan terhadap jawaban serta jaminan Allah ini, Maria tidak dapat berbuat lain selain pasrah dan menyerah yang terungkap dalam fiat atau persetujuannya, bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sejak saat itu, Maria pun diperkenankan mengambil bagian dalam rencana serta karya penyelamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudari, para pencinta Karmelitub di manapun Anda berada, Sembari bercermin pada kedua tokoh iman di atas, Maria dan Elizabeth, kita sekalian diajak serta ditantang untuk juga meneladani keutamaan-keutamaan sikap mereka, yakni pasrah, taat, serta setia dan terbuka terhadap segala rencana, janji dan tawaran kasih Allah atas diri kita masing-masing. Suatu tawaran dan undangan kasih yang menjanjikan kebahagiaan dan sukacita sejati, bukan saja bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Akan tetapi, semua itu mengandaikan adanya sikap pasrah, pengosongan dan penyangkalan diri yang total dan paripurna dari pihak kita, agar Allah sendiri dapat berkarya dalam diri kita dengan kelimpahan rahmat dan kasihnya. Dan sikap penyangkalan serta pengosongan diri ini hanya akan terwujud jika kita berani melepaskan segala rencana pribadi kita, sekaligus segala ketutupan serta kepicikan hati serta budi kita. Saudara-saudari, para pencinta Karmelitub dimanapun Anda berada, Peristiwa kunjung-mengunjungi antara Maria dan Elizabeth hari ini sungguh relevan dan aktual bagi kita yang hidup di zaman ini, di mana zaman yang sedang berduka akibat COVID-19. Peristiwa iman hari ini memberi pesan pada kita untuk selalu bersikap terbuka menolong sesama yang membutuhkan kemuraan hati kita. Hidup di zaman yang berada dalam kegelisahan, kecemasan, serta ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, tentu ada banyak orang yang membutuhkan bantuan kita entah dalam bentuk ide, doa-doa, perhatian, nasihat, materi, tenaga, dan sebagainya. Kendatipun kita dilarang untuk berkunjung sesama saudara kita secara fisik atau secara nyata, tetapi baiklah kita menyempatkan diri kita untuk berkunjung dalam doa-doa kita. Hemat saya, justru di tengah-tengah kesemasan, kegelisahan, dan kegelauan hidup seperti sekarang ini, hendaknya kita manusia zaman ini kembali meneladani sikap iman Maria yakni percaya dan pasrah kepada Allah serta segala rencananya atas diri kita. Hendaknya kita juga mendasarkan seluruh bangunan hidup kita bukan terutama pada hal-hal yang fana, pada harta dan kekayaan, atau pada serana-serana teknologi yang canggih, melainkan pada Allah sendiri. Karena kita yakni dialah Emmanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita juga dalam segala ketidakpastian dan kegelapan hidup kita. Yang penting adalah keterbukaan, kepasrahan, dan ketaatan kita kepada kehendaknya yang didukung pula oleh semangat pengosongan serta penyangkalan diri secara paripurna sebagaimana telah ditunjukkan oleh Bunda Maria dalam peristiwa iman pada hari ini. Amin. Saudara-saudari, para pencinta Karmelitub dimanapun Anda berada, marilah kita mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena engkau lah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur atas peristiwa iman yang engkau curahkan kepada kami lewat perjumpaan Maria dan Elizabeth. Keutaman-keutaman mereka lah hendaknya kami imani dalam perziaran hidup kami sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan dikau dan senantiasa berharap kepadamu. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon curahkanlah kasihmu atas kami semua. Bentengilah dan pelihara lah kami semua agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Melalui peristiwa-peristiwa perjumpaan Maria dan Elizabeth, mampukanlah kami untuk berjumpa dengan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada dalam doa-doa kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.